Oh 500, oh 500, oh 500, pas orang rutin ya pak ya Menteri Komunikasi dan Informatika, Joniki Pelatih akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Dugaan korupsi penjadian menara, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 Yang merupakan salah satu adekwa presiden dalam kabinet kerja jilid 2 Diketahui, ia merupakan salah satu orang kepercayaan atau orang terdekat Suryapaloh Sebagai penyedik kejagung Republik Indonesia menetapkan Menteri Kominfo Joniki Pelatih sebagai tersangka dan dilakukan pada Hanan Hal ini disampaikan Kepala Pusat Pertanian Hukum Kejagung Ketur Sumedana dalam jumpa pers di Kejagung Rabu 17 Mei 2023 Joniki Pelatih menjadi tersangka kasus dugaan korupsi menang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri Terungkapnya kasus korupsi ini bermula pada bulan Agustus 2022 Ketika Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G Dari mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk layanan internet Sebagai informasi, pembangun BTS ini dibagi menjadi beberapa paket Letak pembangun BTS 4G ini juga terletak di wilayah terluar dan terpecil di Indonesia Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus Kejagung melakukan kelar perkara Kasus pada 25 Oktober 2022 Penyedik kemudian meningkatkan status penanganan perikara dugaan korupsi BTS 4G ke Bonkominfo Ketahap penyedikan pada 13 November 2022 Kerugian negara dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS Kominfo mencapai 8,3 triliun rupiah Lain tersebut merupakan hasil penghitungan Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawasan dan Pembangunan Jendiki Pelatih sendiri lahir 10 September 1956 di Ruteng Dosa Tenggara Timur Ia merupakan lulusan Universitas Katolik Atma Chaya dan memulai bisnis alat-alat perikebunan pada awal 1980-an Ia pernah memegang beberapa jabatan di berbagai perusahaan Seperti Komisaris PT Indonesia Air Asia, Komisaris PT Madosawu Putra Tamasakti, Komisaris Utama PT Aryan Indonesia, Direktur Utama Pindah Palma Group, dan Direktur Utama PT Air Asia Infos Tama Sejak 2013 ia bergabung ke Partai Kesempatan Demokrasi Indonesia atau PKDI Dimana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahama PKDI Pada masa berikutnya dia pindah ke Partai Nasdam Pada 23 Oktober 2019, Presiden Jokowi Dodo mengangkat Johnny sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Sekretaris Jenderal Partai Nasdam itu diangkat Presiden Jokowi Dodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Kerja Jelid II Johnny merupakan salah satu anggota DPR terpilih berdasarkan hasil pemilu 2019 Sebelumnya ia juga pernah terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019 Dari Partai Nasdam Pewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1